Jumpa lagi teman-teman di youtube raya Sekarang kita akan membahas banner atau sepanduk penerimaan mahasiswa baru Template yang akan kita bagikan Tampilannya seperti ini Ada 3 variasi warna Kita akan gunakan di photoshop, coreldraw dan juga ilustrator Cara menggunakannya nanti kita disimak Oke silahkan bagi yang mau boleh langsung saja di komentar Kita nanti akan kirimkan untung linknya Sekarang kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini saya sudah membuka dari beberapa folder ya Saya sudah siapkan Ada 3 folder dari setiap extension ya Disini extensionnya teman-teman Untuk photoshop ada psd, untuk ilustrator Ada .ai dan juga untuk coreldraw itu masih sama ya Kita gunakan .ai disini nanti teman-teman menggunakannya dengan cara diimpor Dan ini bisa digunakan karena pada dasarnya coreldraw itu support untuk format .ai Ini bagi teman-teman yang mungkin masih baru atau mengenal dari coreldraw itu sendiri Oke Sekarang kita buka dulu teman-teman disini ada banner penerimaan masjid barunya dalam format psd atau photoshop ya Kita open saja Seperti itu dan ini adalah gambarnya ya teman-teman Nah disini ada tiga gambar ini baru dua Ada yang oke kita coba ini Satu dua dan yang ketiganya belum terbuka mungkin yang ke satu Yang kedua ini adalah yang tiga-tiga sudah dibuka ya Ini untuk warna biru ini untuk warna ungu dan ini untuk warna birunya agak cerah ya teman-teman Disini saya sudah siapkan dalam menu layer teman-teman bisa dilihat bagi pengguna photoshop sendiri Ada beberapa komponen ya Yang pertama teman-teman bisa menggunakan diklik saja pada layer grupnya Oke seperti itu itu adalah pada bagian-bagian dari komponen yang sudah dibuat nanti Teman-teman cara mengubahnya itu tinggal dimasukkan saja Disini pada bagian text misalkan tinggal diklik saja dua kali seperti itu Ada notif disini biasanya perbedaan dari font ya Jadi tinggal ditekan dan show again dan tinggal ditekan oke saja seperti itu Jadi disini tinggal di edit pada bagian tulisannya Begitupun untuk bagian barcode disini teman-teman tinggal dihapus saja nanti tinggal dimasukkan barcode yang baru Selanjutnya untuk memasukkan model kita caranya teman-teman tinggal dimasukkan saja di bagian bawah disini Kita masukkan dulu untuk modelnya ini hanya contoh ya Jadi kita masukkan dalam bentuk siluet kita tekan oke saja Disini di belakang bisa dilihat teman-teman itu di belakang gradasi adalah background untuk bangunannya Untuk sekolahnya ini kita flip dulu Kita masuk edit masuk transform dan ada flip horizontal Oke bisa dilihat teman-teman disini ini posisinya masih paling atas Kita bisa turunkan ya dengan cara pada bagian siluet disini di drag saja ke bagian bawah ya seperti itu Itu sudah masuk teman-teman pada bagian layarnya disini bisa dilihat Terus pada bagian background itu kita tinggal tarik saja untuk backgroundnya Disini saya ambil dari unflash ya ini hanya sebagai contoh saja Nanti teman-teman bisa digunakan langsung download dari unflash ya boleh Yang mana saja misalkan kita ambil yang ini Kita drag pada bagian photoshopnya seperti itu Silahkan ditekan enter Sebelumnya dipaskan dulu di bagian paling kanan Setelah itu diturunkan teman-teman caranya dengan kontrol Sip kurung kurawal kiri ya Itu jadi ada di bagian paling bawah Seperti yang tertera di dalam tab layer ya disini Oke itu cara menggunakan atau memasukkan background dan memasukkan model ya Untuk kredit model ini dari prepick dan saya tidak membagikannya selain dari desain yang admin buat ya seperti itu Begitupun hal yang lain teman-teman bisa dilakukan di dalam template-template yang sudah disediakan juga ya oke Untuk tesnya yang lain masih diganti juga bisa sama ya atau dibuat ulang yang lain bisa dihapus Oke selanjutnya kita menuju pada yang coreldraw ya Ini yang coreldraw dan yang ilustrator itu filenya sama saja Hanya penggunaannya disini kita tinggal dimasukkan pada page baru atau dimasukkan di impor pada halaman baru ya Kita tunggu dulu Oke ini adalah bagian dari desainnya teman-teman ini berbeda dengan desain photoshop Ini digunakan dalam satu kanvas tiga desainnya Kalau tadi di photoshop digunakan dalam satu desain adalah satu PSD Cara menggunakannya ini lebih mudah ya daripada photoshop Ini untuk prepnya sudah disediakan tinggal dimasukkan saja Untuk barcode-nya sedangkan untuk modelnya juga Teman-teman caranya tinggal di ungroup all saja ya Untuk mengubah dari textnya tinggal diklik saja dua kali Begitupun untuk text-text yang lainnya Seperti bangunan ini tinggal di drag dan dimasukkan ke dalam coreldrawnya Seperti itu diturunkan ke bawah dengan masuk order Lalu ada to back page ya Teman-teman bisa dilihat disini disesuaikan untuk ukurannya Selanjutnya untuk bagian dari model Itu saya teman-teman tinggal dimasukkan saja Model siluetnya ini ke dalam coreldraw Silahkan di flip seperti yang tadi Lalu kita disesuaikan dulu Untuk ukurannya tinggal dikebawahkan Oke tinggal dikebawahkan atau bagian yang atas Yang ini bisa dinaikkan dengan order Lalu ada to front page ya Oke seperti itu mudah sekali ya Teman-teman untuk template yang ini Ini juga sama bisa dinaikkan ke atas Oke seperti itu cara penggunaannya Ketika kita menggunakan coreldraw Tapi disini teman-teman Supaya pas dalam penggunaannya Itu bisa menggunakan ke page dengan satuan yang sama ya Misalkan saya disini menggunakan cm Dengan lebarnya yaitu 30 dengan tinggi 10 cm Itu pas dengan kanvas ya Disini kita group dulu Lalu ditekan tombol P ya Sekali lagi teman-teman Saya ulangi kita ungroup all dulu ya Ini kita seleksi dulu Seperti itu Lalu ditekan ctrl G Elan ditekan P Oke Oh ini ada Ada yang tertinggal ya Itu Pada bagian Bayangannya Tekan tombol P Ini masih ke bawah Teman-teman bisa di drag saja Seperti itu Karena bagian bayangannya Itu lebih dari prime Tapi tidak apa-apa Kalau nanti dicetak ini Ukurannya sudah sama Dimensinya yaitu 1 berbanding 3 Dengan ukuran 10 Berbanding 30 cm Untuk lebih besar Ini tidak masalah Karena bentuknya pektor Jadi tidak akan blur Oke Itu untuk Coreldraw Dan selanjutnya Kita buka pada bagian ilustrator Pada bagian ilustrator Disini tinggal kita open saja Ini hampir sama ya Seperti di Coreldraw Hanya pada bagian ilustrator Kita perlu men-setting pada Addbot ya Disini Diklik saja Pada Artbot ya Terus di-setting disini Untuk lebarnya Yaitu 30 Dan untuk tingginya adalah 10 saja Sekarang ini tinggal dipindahkan Seperti itu Pada penggunaannya Ini lebih ke Seperti Photoshop ya Daripada Seperti Coreldraw Ini tinggal di Ketengahkan dulu Teman-teman Menggunakan Allegiant Addbot ya Oke Kita kebawahkan dulu Iya Seperti itu Dan Disini Teman-teman Bisa menggunakan Untuk modelnya Tinggal di-ungroup dulu Dan Dimasukkan Seperti Yang Kita lakukan Untuk Model siluet Ini Di-drug saja Oke Lalu Iya Kita Klik kanan Transform Dan Reflect ya Tinggal Oke Ini Kalau untuk Illustrator Itu Hampir sama Untuk Shotcut Shotcutnya Dengan Photoshop Ini tinggal Naikkan ke atas Dengan Kontrol Sip Kurung Kurawal Kanan Seperti itu Dan untuk Background Teman-teman Sama Kita Masukkan Saja Kedalam Illustrator Ok Ok Kita Simpan Disini Bisa Disesuaikan Untuk Ukuran Bangunannya Ok Seperti itu Dan kita Turunkan Ke bawah Dengan Kontrol Sip Kurung Kurawal Kiri Sekali lagi Kontrol Sip Kurung Kurawal Kiri Ok Itu Backgroundnya Sudah Di belakang Nanti Yang lainnya Silahkan Sama Seperti Di Illustrate Seperti Di Photoshop Tinggal Gunakan Untuk Text Tool Saja Dan Untuk Adbot Maaf Maksud saya Untuk Barcode Disini Sudah Disediakan Untuk Frame Dan juga Ini Semuanya Adalah Bentuk Vector Kecuali Mungkin Disana Ada Shadow Itu Biasanya Kalau Sudah Dibisah Menjadi Image Tapi Tidak Apa Teman-teman Bisa Digunakan Kembali Saja Atau Membuat Ulang Tidak Apa Oke Sisanya Teman-teman Saya Serahkan Kepada Anda Ini Templatenya Tinggal Dipakai Saja Bagi Yang Mau Silahkan Dikomentar Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Belanja Nesia Channel Tidak Tidak Terima kasih.